Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bertemu saya lagi, Pak Rony Kita akan belajar di kelas 5 Tema 8, subtema 1 Pembelajaran 2, Mobile Bahasa Indonesia, IPA, dan SPDB Masih di subtema 1, Manusia dan Lingkungannya Oke, sebelum kita mulai, berdoa terlebih dahulu ya Berdoa mulai Selesai, Alhamdulillah Siapa anak-anak? Oke, kita lanjutkan ke pembelajaran 2 Di pembelajaran 1 kemarin, kita telah belajar fungsi air Dan bagaimana cara membuat peta pikiran di sebuah paragraf Oke, kita lanjutkan Hari itu, Siti dan teman-teman mempelajari lagu-lagu baru Lagu itu berjudul Air Terjun, Ciptaan Akimahmu Inilah lagu yang dipelajari Siti dan teman-temannya Oke, kita nyanyikan ke teman-temannya dulu ya Air Terjun Diikuti bagaimana cara menyanyikannya Terdengar sayur-sayur Bunyi air yang tak putus Terbawa oleh air Dari ayam rambat Makin dekat Makin jelas Gemuruh air yang nyanyi Kesat Akir pidut Di lemah Mengalir Four Terdengar sayup-sayup Bunyi air lengkap putus Terbawa oleh alu Dari anak rumah Makin dekat, makin jelas Keburu airnya terempas Akhir terjun Di lemak mengalir terjun Demikian tadi bagaimana Tara menyanyikan Apa itu tadi ya air terjun Diafalkan lagi di rumah Terus nanti dipraktekan di rumah lagi Terus bisa ditujukan kepada Nyanyian bagaimana Tara menyanyikannya Tadi setelah kamu mempelajari lagu tersebut Lagu yang kamu pelajari Tercerita tentang air Air yang sangat penting bagi kehidupan di bumi Setiap hari Kita membutuhkan air untuk berbagai keperluan Mulai dari membersihkan diri Sampai memasak Ingatlah kegiatanmu menggunakan air Mulai dari bangun pagi Hingga saat ini Masa jatuh Dan bangun Begitu seringnya kita menggunakan air sehari-hari Dari mana asalnya air itu? Bagaimana alam jaga ketersediaan air? Ayo kita cari tahu Bagaimana asal dari air Nah kamu lihat Siklus air Manusia selalu membutuhkan air Dalam kehidupan sehari-hari Kegunaan air di antara lain Untuk keperluan rumah tangga Pertanian, industri Dan untuk pemangkat listrik Begitu besarnya kebutuhan air manusia akan air Kita bersyukur Air senantiasa tersetia di bumi Oleh karena itu Manusia seharusnya senantiasa bersyukur kepada Tuhan Untuk tak alam Mengapa air selalu tersetia di bumi? Air selalu tersetia di bumi Karena air mengalami yang namanya apa anak? Siklus Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran Siklus itu apa? Perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer Lalu kembali ke bumi Siklus air ini terjadi mulai proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan Perhatikan skema Siklus air berikutnya Ini adalah proses Siklus air Air laut, air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari senant matahari Lihat ini menguap Air laut, air danau, air sungai Ini menguap ke atas Karena apa tadi? Panas sinar matahari Proses penguapan disebut dengan evaporasi Apa ini anak-anak yang ke atas? Evaporasi Tumbuhan juga mengeluarkan uap air di ke udara Tumbuhan ternyata juga bisa menguap Ya Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara Lama-kelamaan, udara tidak dapat lagi menampung air Setara air cenuh Proses ini disebut dengan presipitasi atau pengendapan Ini namanya pengendapan dulu Ya Ketika suhu udara turun Uap air akan tumbah menjadi titik-titik air Oh ini Titik-titik air ini membentuk awan Proses ini disebut dengan kondensasi atau pengambunan Titik-titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi air hujan Air hujan akan turun ke darat Maupun ke laut lagi Air hujan juga akan jatuh ke tanah atau perairan Air hujan yang jatuh di tanah akan meresat menjadi air tanah Selanjutnya air tanah akan keluar melalui sumur Air tanah juga akan merembes ke danau atau sungai Air hujan yang jatuh ke perairan Misalnya sungai atau danau akan menampilkan air di tempat sungai itu Sehingga sebagian air di tempat tersebut Selanjutnya air sungai akan mengalir ke laut Namun sebagian air di sungai dapat menguap kembali Air sungai yang menguap itu awan bersama dengan kuap Di laut dan tuan Proses siklus air pun terulang terus Dari awal lagi Mulai dari evaporasi penguapan Terus turun lagi Sehingga itu namanya siklus Jadi berputar Proses siklus air pun terulang lagi Dari proses siklus air itu dapat disimpulkan bahwa Sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan Cenderung Hanya wujud dan tempatnya yang berubah Jadi nanti ada prosesnya ini Namanya siklus Ini asalnya air itu dari mana Siklus air Kita akan mempelajari secara Energi panas matahari memanasi permukaan bumi Dan terjadilah penguapan Pada permukaan laut Disebut evaporasi Dan pada tumbuhan atau makhluk hidup Disebut transpirasi Kuap air yang berada di udara Mengalami kondensasi Atau pengembunan Menjadi titik-titik air Dan berubah menjadi awan Lama kelamaan Awan tidak lagi Mampu menampung titik-titik air Yang semakin banyak Dan akhirnya Air turun kembali ke permukaan bumi Yang biasa kita sebut dengan hujan Proses ini dinamakan Presipitasi Siklus air dapat dibedakan menjadi tiga Yaitu Siklus pendek Siklus sedang Dan siklus panjang Siklus pendek Siklus pendek yaitu Dimana air laut menguap Dan mengalami kondensasi Menjadi awan dan menjadi hujan Di atas permukaan laut Pada siklus sedang Awan akan terbawa angin Dan menjadi hujan Di darat Lalu Masuk ke tanah Yang disebut Infiltrasi Dan kemudian Mengalir ke laut Sedangkan pada siklus panjang Wap air akan membentuk kristal es Dan terbawa ke pegunungan Dan jatuh sebagai salju Dan membentuk glacier Masuk ke sungai Dan mengalir Lagi ke laut Dan siklus air terulang kembali Sekian Dan terima kasih Nah Tadi ya Sudah saya jelaskan Dan juga Secara video Sudah paham ya Tadi Apa yang disebut Evaporasi Ada ya Apa yang disebut Proses siklus air Tadi Ada tiga Tadi ya Siklus Oke Tadi sudah paham Tentang videonya Nah ini Akan saya jelaskan Secara gambar Mulai dari awalnya Air laut Menguap Ya Air laut Ada juga Tumbuhan Ada sungai Ada danau Nah Untuk air yang menguap Disebut dengan Evaporasi Kalau tumbuhan Disebut dengan Transpirasi Ya Pak Anak-anak Ya Kalau air laut Yang menguap ke atas Disebut dengan Evaporasi Kalau tumbuhan Transpirasi Ini sama-sama menguap Nah Dari Uap ini Ini akan membentuk Apa namanya Sebuah awan Tadi kan ya Evaporasi ya Dan Apa Pengembunan Setelah menjadi awan Ya itu terjadi pengembunan Setelah terjadi pengembunan Maka Apa namanya Lama-kelamaan Awan ini tidak kuat Untuk menampungnya Sehingga Akhirnya akan Terjadi Yang namanya Hujan Ada juga Yang menjadi Salju Itu adalah proses Siklus air yang panjang Tadi Nah Dari hujan itu Akan turun lagi Ke sungai Ada yang turun Dari tanah Yaitu Apa Di air tanah Ada yang langsung Akhirnya Air itu akan Berulang-ulang Turun ke laut Dan akan terjadi Siklus Namanya Siklus air Ini adalah Bagaimana Kalau kamu Apa Disuruh menggambar Misalkan ya Membuat diagram Ya Caranya seperti ini Oke Oke Disini ada pertanyaan Anak-anak Oke Kalau tidak ada Kita lanjutkan lagi Semut dan peruang Semut dan peruang Pada suatu hari Beri Si peruang Melihat ke dalam Air mata Beri Mengeluh Sepertinya Air di Mata air ini Semakin Sedikit saja Pasti Bangsa semut Terlalu banyak Mengambil air Beri Lalu menundukkan Kepala Melihat ke tanah Dengan pelit Ia melihat Seekor semut Hitam Berjalan Membawa Si mungil Di pundang Berhenti semut Teriaknya Aku tak akan Memberikan Memberikanmu Membiarkanmu Mengambil air Di sumber air Kulagi Kami sudah Terlalu banyak Ya Kamu sudah Terlalu banyak Mengambil air Berhenti Atau Ke cakar Kau Semut Teri Semut Hitam Ketil Itu Tidak Memperhatikan Mereka Kereakan Beri Ia Merangkak Ke bawah Beberapa Helai Daun Kering Ia Terus Berjalan Menuju Sumber air Mata Beri Mencakar Dan Mengundus Daun Sambil Bergerak Tak ada Gunanya Sembunyi Aku Bisa Menemukan Semut Hitam Berteriak Dari Arah Belakang Beri Kenapa Kamu Pelit Sekali Bayi Bayi Semut Dilembah Semut Sangat Gahusan Air Di Mata Air Ini Akan Masih Banyak Sekali Bahkan Masih Cukup Untuk Seribu Rusa Dengar Kataku Sambil Membalikkan Tubuhnya Aku Tak Akan Memberikan Air Lagi Semut Dilarang Mengumpul Air Disini Lagi Semut Hitam Terdiam Sebentar Lalu Katanya Apa Boleh Buat Kalau Kau Sudah Mutuskan Begitu Tapi Aku Tetap Akan Mengambil Air Untuk Bayi Bayi Semua Di Lembah Beri Beruang Sangat Marah Namun Semut Hitam Sudah Menghilang Lagi Ke Bawah Daun Kering Beri Mencarinya Tetapi Ia Tidak Melihat Apa Apa Di Lumput Akhirnya Ia Kembali Dengan Cengkel Besaranya Didekat Pohon Warna Semut Semut Yang Haus Menunggu Di Lembah Semut Menunggu Cukup Lama Akhirnya Mereka Berbaris Menuju Air Mata Salah Satu Semut Melihat Kuci Air Milik Semut Hitam Yang Terkelita Itu Sekor Kelinci Mengintip Dari Balik Kelinci Mengangkat Telinganya Dan Perpisah Dan Pergi Ke Mata Air Itu Ulanglah Kalian Dalam Bahaya Beris Dan Marah Ia Beli Bilang Air Di Mata Airnya Berkurang Dia Akan Mencakar Semut Semut Yang Berani Mengambil Air Dari Mata Air Akan Tetapi Semut Semut Itu Tidak Takut Mana Beruang Itu Sekarang Tanya Mereka Ia Sedang Di Rumah Beristirahat Semut Semut Itu Berbaris Seperti Talis Sepatu Di Rumput Mereka Melihat Seekor Tupai Duduk Di Pohon Dan Pertanya Apa Kami Sedang Berjalan Tepat Ke Arah Sarang Beruang Ya Ya Ini Memang Jalan Ke Arah Sarang Jawab Tupai Tapi Sebaliknya Kalian Balik Ke Rumah Beri Beri Beruang Beri Beruang Dari Tadi Berteriak Terus Katanya Kalau Kalian Mengambil Air Dari Mata Airnya Ia Akan Tetap Semut Semut Itu Tidak Mau Kembali Mereka Terus Berbaris Seperti Tali Sepatu Di Tanah Hari Hampir Malam Ketika Mereka Tiba Di Depan Pohon Waktua Mereka Melihat Sekeliling Dan Menemukan Sebuah Hertakan Di Tanah Mereka Masuk Dalamnya Dan Mulai Menggali Sebuah Hertakan Apa Yang Kamu Lakukan Kenapa Kalian Menggali Tanya Tegus Tanah Yang Merasa Terganggu Dari Tidak Kami Ingin Menangkap Beri Beruang Kami Sedang Membuat Sebagian Untuk Kata Marius Baya Sekali Seri Tegus Tanah Ia Pasti Sudah Menangkap Semut Hitam Saudara Kami Ia Juga Berniat Mencakar Kami Hanya Karena Kami Mengambil Air Dari Mata Air Kata Sekali Aku Akan Menolong Kalian Di Bawah Sarang Aku Pernah Hampir Tertangkap Di Dia Dahulu Seharian Itu Para Semut Dan Tegus Tanah Menggali Lukan Di Bawah Sarang Mereka Terus Menggali Selama Sepuluh Hari Beri Beruang Sama Sekali Tidak Curiga Waktu Malam Waktu Malam Di Hari Kesepuluh Beri Beruang Kembali Kesaranya Dengan Berhenti Di Depan Rumahnya Di Pohon Dan Berkata Pada Dirinya Aku Sudah Makan Dan Minum Sampai Kenyang Satu Satunya Yang Bikin Aku Jengkel Adalah Semut Semut Itu Mereka Masih Berani Mengambil Air Dari Mata Air Besok Akan Kuh Turkan Lembah Semut Akan Cakar Mereka Dengan Cakar Seperti Beri Beruang Lem Cakar Keselah Arak Yang Menghentakkan Kakinya Ke Lantai Sarangnya Sarangnya Jepul Beri Beruang Jatuh Di Lubang Bawah Sarangnya Lubang Itulah Yang Telah Digali Para Semut Dan Tinggal Beruang Harus Terus Tinggal Di Semut Saat Itu Semut Hitam Saudara Mereka Sudah Kembali Ke Rumah Ternyata Ia Hanya Terkeleset Di Jalan Jadi Tidak Ada Yang Merusak Kebahagiaan Mereka Sekarang Para Semut Dengan Berbaris Perkini Tarimakan Dan Minum Di Rumah Padalah Cerita Semut Dan Beruang Beruang Oke Tadi Sudah Faham Ceritanya Bagaimana Oke Kita Cari Urutan Peristiwa Pada Cerita Semut Dan Beruang Ini Adalah Urutan Ceritanya Pertama Beri Beruang Mengeluh Hantaran Air Semakin Semut Tadi Urutan Yang Kedua Beri Mengeluh Semut Yang Menjadi Biang Gerok Karena Terlalu Banyak Mengambil Air Ketiga Beri Mengacam Semut Namun Semut Kecil Itu Tidak Menyak Ancapan Beri Beruang Sangat Marah Dan Mencari Semut Namun Tidak Ketemu Akhirnya Ia Kembali Dengan Cengkel Pisarannya Di Dekat Pohon Tersebut Selanjutnya Sementara Semut Semut Yang Harus Segera Menuju Mata Air Salah Satu Semut Melihat Guci Di Tepi Jalan Dan Mengira Semut Hitam Mendapatkan Masalah Selanjutnya Cekor Kelincin Mencoba Memperingatkan Semut Namun Tidak Diluruhkan Semut Semut Itu Malah Menuju Sarang Selanjutnya Adalah Seikor Tikus Memberitahu Bahwa Beri Beruang Sangat Marah Semut Semut Tersebut Harus Berwaris Menuju Sarang Beruang Semut Dibantu Tikus Menggali Beruang Di bawah Sarang Beruang Suatu Malam Ketika Beruang Menentakkan Kaki Ke Lantai Saranya Ya Beruk Lantainya Lantai Saranya Jebol Beruang Jatuh Kelubang Yang Tersebut Semua Semut Akhirnya Hidup Damai Di Lantai Ada Beberapa Yang Perlu Kamu Pelajari Dari Hutan Cerita Semut Dan Oke Tadi Sudah Saya Jelaskan Yang Pertama Bagaimana Sebuah Siklus Air Terjadi Yang Yang Pendek Tentang Apa Tadi Semut Yang Harus Kamu Ambil Yang Kamu Harus Ambil Hikmat Dari Sebuah Oke Tuan Anak Hari Ini Kita Ketemu Lagi Di PP Ketiga Selanjutnya Saya Akhiri Sebelumnya Yaitu Berdoa Dulu Ya Berdoa Mulai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Like dan Subscribe Ya Terima kasih Sampai jumpa Lagi